Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa bagi para mitizen Channel Youtube Nahdiin Nusantara CNN Di episode Sepenggal Epos Ranggalawi Kali ini berada di episode yang kelima Memisahkan tentang pengusiran tentara Tartar dari Bumi Jawa Ditulis oleh Ali Sumantri Dimukil dari beberapa sumber Kalau mengikuti kisah pengusiran tentara Tartar di episode Sepenggal Epos Ranggalawi Kali ini Bintizen yang baru menemukan channel Youtube kami Channel Youtube Nahdiin Nusantara CNN Silahkan subscribe tombol lonceng notifikasinya hanya sekali saja Kemudian like, komen, dan share Untuk yang sudah bergabung Sampaikan terima kasih Maturnuun Dan selamat mengikuti Di episode kali ini Yang ini episode yang kelima Pengusiran tentara Tartar Terdiri telah jatuh Ratna Sutawan Alias Putri Gayatri Telah dipoyong Dari Pura Kediri ke Majapahit Tunggulah Sekarang Kesulitan mengenai sikap orang Majapahit Terhadap tentara Tartar Dalam hitung Panji Wijaya Krama Kisahkan Bagaimana sikap yang harus diambil Jika tentara Tartar datang menakibkan di Ketika Bupati Wiraraja Menanyakan hal tersebut Semua Menteri berdiam Tidak ada yang Segera berani menjawab Kemudian Yang seorang mengemukakan pendapat Bahwa Tidaklah baik Mengkiri janji Kemudian berkirikaya Ranggalawi Rantang Sesuai dengan Watak Jangan takut Sang Prabu Itu Hanyalah Soal kecil Jika harus melawan Kita Bersedia Mati Sebagai pahlawan Keterlaluanlah Jika kita Berbuat Lain Jika Paduka Raja Takut Berperan Tidaklah Layak Masih hidup Di dunia Ucapan Ranggalawi Yang sangat Lantang Membangkitkan Semangat Dan Tekat Pada Pada Semua yang Hadir Semua setuju Dan Bersetia Mati Untuk Sang Raja Pujusan Tartar Jatang Dengan 200 orang Pengiring Lengkap Dengan Senjata Menyerahkan Surat Untuk Menagih Janji Setelah Surat Dibaca Dan Seorang Memeritahukan Kepada Kutusan Itu Bahwa Orang-orang Majapai Tidak akan Mengingkari Janji Namun Putri Tumapel Itu Miris Sekali Melihat Senjata Karenanya Ia Bia Jatuh Pingsan Baik Di Tumapel Maupun Di Ketiri Mereka Giris Miris Melihat Senjata Oleh Karena Itu Simpanlah Simpanlah Baik-baik Senjatamu Dalam Bilik Yang Terkunci Beritahukanlah Kepada Semua Pengawal Yang Akan Datang Menjemputnya Agar Mereka Jangan Membawa Senjata Apapun Putusan Lalu Kembali Membawa Pesan Sora 300 Orang Pengawal Datang Untuk Menjemput Sang Putri Sementara Itu Raja Tartar Mendahuli Pulang Untuk Mempersiapkan Penerimaan Putri Kumapel Di negerinya Para Pengawal Dibawa Masuk Ke Balai Panjang Untuk Dijambut Para Wanitanya Dibawa Oleh Wira Raja Masuk Kedalam Pura Demikianlah Hanya Tampria Yang Tinggal Di Balai Panjang Tersebut Jika Mereka Sedang Makan Jamuar Dengan Serta Mereka Diserang Dari Belakang Oleh Orang Orang Majapai Banyak Diantara Mereka Yang Mati Terbunuh Yang Masih Hidup Dibawa Tentara Tartar Yang Tinggal Di Pertahanan Dan Di Perahu Juga Serang Tak Diserang Dari Laut Demikianlah Tentara Tartar Itu Pocark Kacir Kemudian Lari Tonggang Langgar Mengingatkan Muara Sungai Pulang Ke Negeri Bore Kidung Panji Widaya Kerama Di Atas Sangat Romantis Mungkin Juga Orang Itu Banyak Sedikit Mengandung Kenyataan Intinya Ialah Tentara Tartar Yang Tinggal Dicanggu Dijamu Di Majapahit Dengan Serta Merta Mereka Diserang Dalam Perjamuan Serbuan Mendadak Itu Telah Direncanakan Sebelum Serbuan Kepada Tentara Tartar Dilakukan Serentak Dengan Serta Merta Mereka Mereka Tidak Mendukas Sama Sekar Bahwa Para Majapahit Dan Madura Akan Berkhianat Ketika Tentara Tartar Sedang Berpesta Di Pora Kedih Dan Membagi Bagia Dihah Kepada Para Prajurit Untuk Merayakan Kemenangannya Dengan Serta Merta Kota Kediri Kempur Diserang Dari Jurusan Utara Dan Selatan Kota Kediri Sudah Dikepung Dan Menangkis Serangan Dari Selatan Mereka Bergerak Kejurusan Utara Dekati Pantai Tempat Armadanya Namun Dari Utara Mereka Pond Diserang Juga Demikianlah Mereka Memelok Kejurusan Barat Namun Juga Dari Barat Mereka Diserbu Demikianlah Tentara Tartar Itu Tidak Sempat Untuk Mengambil Siasat Mereka Lari Terbirit Lari Terpontang Panting Ke Pantai Masuk Berau Dan Berlayar Meninggalkan Pulau Jawa Beberapa Ratus Tawanan Dari Daha Ikut Terbau Demikianlah Sepenggal Epos Konggolawe Di episode Yang Kelima Kita akhiri dulu Untuk Jumpa Di episode Berikutnya Oke Jangan lupa Di subscribe Bagi yang baru gabung Di channel kami Channel youtube Nahdi Nusantara CNN Subscribe Tombol lonceng Notifikasinya Sekali saja Kemudian Like Comment Dan Share Bagi Metizen Yang sudah subscribe Like Comment Dan Share Channel youtube kami Channel youtube Nahdi Nusantara CNN Disampaikan Terima kasih Maturnuun Matur Sakalangkong Kamsya Serta Untian Ba Jajakumullah Ahsanah Jajak Bajajakumullah Harangkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sampai jumpa lagi Insyaallah Di Episode Yang berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi